PT Kereta Api Daerah Operasional 2 Bandung mengusulkan ke Sekretaris Daerah Jabar agar 17 perlintasan sebidang dihilangkan. Hal tersebut lantaran jika kereta api cepat Indonesia-China telah dioperasikan, buka-tutup ke 17 perlintasan tersebut akan lebih sering. Pas kepertemuan dengan Sekretaris Daerah Jabar dan instasi terkait lainnya, Kepala PT KI Daerah Operasional 2 Bandung Saridal mengatakan, pihaknya mengajukan agar jalur kereta di Bandung Raya menjadi elevated dan menggunakan double track dari Gado Bangkong hingga Gede Bage dengan menghilangkan 17 perlintasan. Contoh, 10 tahun yang lalu, Bandung ini seharusnya sudah elevated, kayak di Gambin, Jakarta, dari Badalarang, Gado Bangkong sudah naik, sampai setelah Gede Bage, itu 17 perlintasan. Hal tersebut dipertegas Kepala Dinas Perhubungan Jabar Heri Antasari. Menurutnya, dengan dioperasikannya kereta cepat Indonesia-China atau KCIC, buka-tutup di 17 perlintasan tersebut akan semakin intensif, sehingga perlu dihilangkan. Salah satu solusinya dengan membuat jalan overpass. Visibility study terkait hal tersebut pun mendapatkan bantuan dari Perancis, dan pinjamannya pun masih ada di Kementerian Keuangan. Terkaitan juga dengan bagaimana ke depan untuk menghilangkan perlintasan sebiak, karena dengan adanya, nyambungnya nanti KCIC terwujud, kemudian feedernya masuk ke jalur yang ada sekarang, maka buka-tutup di perlintasan yang ada 17 di Bandung Raya ini akan semakin intens. Pemprov Jabar mengupayakan konektivitas stasiun Cimekar dengan tegak luar sepanjang 2,5 km, selesai Mei 2021 sebelum KCIC selesai. Saat ini hal tersebut masih dalam visibility study, karena ada perubahan desain terkait integrasi KCIC dengan stasiun Bandung Raya. Budi Hartati, Bandung TV